Bukunya Liferworks, One Principle, Many Forms Jadi asal-masalnya si Vito Bertin ini kenapa dia tertarik sama si Liferworks ini Karena dia ini kan ceritanya dosen gitu Jadi pas final project si mahasiswanya ada kelompok mahasiswanya yang bikin kayak struktur dari empat buah BIMS Tapi ya dari empat buah BIMS yang support each other gitu Jadi mereka tuh keempat-empatnya tuh saling mensupport satu sama lain Jadi gak ada yang disupport dan mensupport aja Jadi sama-sama supporting each other gitu Ini kalau ntar di tengah jalan kalau misalnya ada yang mau praktekin sendiri kita bawa beberapa Mungkin misalnya bisa jelasin kalau Kalau ada kolom ada BIMS Jadi kayak si kolom mendistribusikan apa yang udah diterima BIM kan Jadi ada yang disupport ada yang mensupport Kalau misalnya ini prinsipnya Siap BIM itu tuh mensupport dan disupport Jadi misalnya tangan saya yang ini Tangan saya ini menerima beban dari tangan yang main ini Tapi tangan saya menjadi beban untuk yang ini Yang ini juga gitu Yang ini menerima beban dari ini Tapi ngasih beban ke yang ini gitu Jadi semuanya tuh support each other gitu Jadi ya bedanya sama yang struktur biasa Dia jadi mikir ini kan cuma empat Cuma satu unit ya Empat elemen tapi satu unit Terus dia kayak wondering gitu Bisa gak sih ini dikembangin jadi Suatu masa yang lebih Lebih besar lagi gitu di expand Nah terus dia tanya sama muridnya Gimana nih kamu mau gak coba Buat mempelajari ini Bisa gak sih ini di expand Terus ternyata muridnya gak mau gak tertarik Terus akhirnya udah dia sendiri yang Kembalin ini gitu Nah ketika dia ngeliat si karya muridnya tadi Dia tuh teringat sama suatu karya dari Siapa ini namanya Kazuhiro Ishii Jadi suatu bangunan teater silingnya tuh Ada yang tumpang pindih kayak gitu Makanya dia tadi mikir kan Bisa gak sih satu unit itu tuh di expand terus Jadi banyak kan jadi bisa suatu Jadi instalasi sendiri gitu Tapi yang pertanyaan dia Kalau yang misalnya di teater ini Mereka itu di support sama bolt sama baut Kalau ini kan gak ada supportnya kan Jadi dia berkesimpulan kalau Oh si bim-bim ini tadi tuh bisa support satu sama lain Tapi mereka gak bisa support kalau itu Harus dijadiin suatu span Jadi kalau ketika dia udah digantung Ya mau gak mau harus ada yang lain yang support mereka gitu Kalau misalnya ditaruh di tanah doang sih Gak masalah gitu kan Itu Nah ini sebelumnya timeline nya dia Ya pertama kali dia tertarik tuh 99 Terus dia develop-develop terus Bikin percobaan-percobaan Sebelum akhirnya dia ngeluarin buku ini Jadi gak langsung tiba-tiba ngeluarin buku Jadi buku ini tuh emang Apa ya kayak Diarinya dia tahap demi tahap Dia melakukan researchnya Resip leverworks ini Itu tadi Mutually supporting and self connecting Nanti akan dijelasin lebih lanjut Cuman sebelum dia tuh kan pasti udah ada beberapa yang bikin Cuman dia yang masih Menyebutkan leverworks Cuman sebelumnya sih Ada juga yang bilang Reciprocal structure gitu-gitu Grilled structure, bar grid Mutually supporting structure gitu-gitu itu nama lain Itu ada tiga Pertama lever Terus mutual Terus connecting Kalau lever Sebasis energy shotnya tuh tuas Pesawat sederhana Nah inget gak sih Gimana tuh? Yang ada jungkat-jungkit Gerobak gitu-gitu kan Ada kan pas fisika SD apa 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 SMP gitu Prinsip ini sebenernya ada tiga tipe Yang pertama itu Loadnya Apa tuh Forosnya di tengah Terus ada load dan effortnya di kiri kanan Jadi persis kayak jungkat-jungkit kan Ada yang porosnya di tengah Terus Satu orang di sini Satu orang di ujung sana Terus yang tipe dua Eee Itunya tuh Full term sama effortnya tuh di kiri kanan Loadnya yang di tengah Jadi kayak berobak Terus yang ketiga Loadnya di ujung Effort sama full termnya di samping Ini kayak gini tipe satu Tipe dua Tipe tiga Kalo misalnya di level work kan Ini misalnya yang susunan tiga ini Ini misalnya yang Stick yang satu ini ya Itu distribusinya Merata ke seluruh stick Untuk mencapai kesetimbangannya gitu Nah prinsip keduanya itu Mutuality Jadi dia beda sama struktur yang tadi ada Slap, bin, column yang Column yang Apa sih Ada sistem distribusinya Kalau dia tuh distribusinya merata Ya kan beda sama yang Gambar kanan Gambar kanan kan yang struktur biasa itu ya Terus prinsip berikutnya Itu self connecting Jadi bedanya Sama Yang gambar bawah Yang gambar bawah itu Nunjukin kalo dia gak self connecting Jadi self connecting itu Prinsipnya adalah elemen Node dan konektornya itu adalah Sticknya itu sendiri Jadi dia tuh gak pake konektor lagi Gak kayak yang di bawah Jadi kalo Menurut analisa kita sih Gambar yang dari Indonesia light tadi itu Bukan termasuk lever word Karena dia punya connectingnya Dan dia Antar bakunya sendiri itu gak connect Tapi pake konektor gitu Ada elemen lain Sebenernya nanti Di depan-depan bakal ketemuin Dia diiket tali Tapi itu sebenernya bukan untuk Perkuatan Tapi Tidak geser aja Soalnya kan itu licik kan Itu Bertan coba Mengembangkan eksperimennya Pertamanya dia tuh teringat Dari kayak game Mikado sticks yang Kalo kayak Tusuk sate banyak Terus di pecah Terus Harus bisa ngambil Tapi gak boleh Merusakin tatanannya itu Terus dia ngembangin dari Stick-stick Dari situ pertanyaan-pertanyaan dia Muncul Kayak curious idinya Muncul pertanyaan Original question-nya adalah Can the unit be expanded? Ternyata cuma 4 Kayak gambar yang sebelah kiri itu Terus dia coba Gimana kalo misalnya Diduplikasi Dikembangin lagi Untuk 4 sticks ini Di copy-copy Kemudian ternyata Dan selanjutnya How for can the unit be expanded? Setelah Ternyata bisa diduplikasi Dia bertanya lagi Sampai seberapa luas sih Standnya ini Bisa Dikembangin Buat untuk membentuk Sebuah space Terus Ternyata setelah Dia buat model Dia buat Stick-stick itu Ternyata itu Infinity Jadi bisa dikembangkan Sampai sejauh itu Itu gak pake join ya? Engga Sistemnya kayak gitu Bisa ya Gimana? Ini berarti bisa nih Hah? Kalo kita Bisa Greg Ke Pamuh Raji 24 Itu bisa Bisa Iya bisa Bisa Tapi mungkin dijaga Biar gak kegelincin aja Di ikat saat Karena kan dia licin Friksinya tuh gak cukup Waktu masangnya Disanggal-sanggal gitu kali ya? Mungkin Kayak di sini dulu Terus naik 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 Kalo Sebenernya basicnya yang Yang ini pun Dia kayak agak naik gitu kan? Jadi semakin banyak Stick-stick itu Semakin banyak unit Segi empatnya itu Dia lokal makin Gak dong gitu Oh Makin following Makin following Kayak gitu Kemudian Nah setelah Dia berhasil membuat Expanding unitnya itu tadi Jadi dia kayak Mencoba pattern-patternnya tuh Kayak gimana sih? Yang pertama Di segi empat itu Kayak Terus dia coba Kalo di rotate Kayak gimana Rotate 30 derajat Rotate 25 derajat Rotate Rotate 60 derajat Terus kayak Misalnya ini kan Stick segini basicnya Terus dia bikin basicnya tuh Kotak-kotak Bersegi gitu Kemudian di rotate-rotate Itu kayak gimana Dia mencoba Eksperimen-eksperimennya yang Masa bas Kemudian dari eksperimen-eksperimen Dia tadi yang di copy Di rotate Shift Dan segala macem itu Dia menemukan Bahwa basic unit itu tadi tuh Bisa Di 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 copy Dan di expand Based on Pattern Jadi ada pattern yang kotak-kotak ini Dan pattern yang Stick-stick Nah Setelah itu kan Mungkin dia kesulitan Ya Kaitannya sama Nodes itu sih Kalo misal Nodesnya di tengah ini kan Ini ujungnya jadi Cantilever Gimana kalo Coba deh Cantilevernya tuh sama Semua gitu Gimana Gimana kalo cantilevernya diperpanjang Stik nose-nya diperdalam Di tenah gitu Terus Yang terakhir Diameter of sticks Diameter of sticks Ini ya Ya Itunya tebal Dari sticks yang Dia kembang-kembangin Dia percobain Satu-satu Variasinya gimana Sampai akhirnya Ya Dia menemukan Bahwa Ya Variasinya tuh Banyak banget Dan hampir kayak infinity Buat Ya tergantung Jumlah sticknya mau berapa Diameternya berapa Gimana dia Jarak notes Masing-masingnya itu Bisa membangin banyak itu Dia mikir kembali ke awal Awalnya kan Basicnya tiga unit gitu Tapi sebenernya Bisa gak sih Dikurangin lagi jadi dua gitu Kalo jadi dua Cuman kayak gini Gak bisa dong Terus Dia mikir lagi Gimana kalo bentuknya itu Kayak Tanda tanya gitu Terkait Terus Dia bikin semacam Huruf S ini Yang bentuk itu jadi kayak 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 rantai Dari bentuk yang Cuman kotak aja Cuman stick aja Dia mulai Memodifikasi bentuk itu Jadi kayak dikurangin Ada coakannya gitu Bentuk sebagai pengaitnya Kemudian ternyata bisa Cuman dengan dua itu Bisa terkait Dah dia Mulai mengembangkan dari Bentuk yang ini Form yang kayak Huruf S ini Jadi disambung-sambung-sambungin lagi gitu Kemudian dari ini Pengembangan ini Itu berkembang menjadi Flat structure Jadi yang dari Huruf-huruf SS ini Kemudian Dikait-kaitin Akhirnya bisa jadi yang Kayak gini Terus Lama-lama itu berkembang Menjadi Structure yang flat Kalo yang pertama tadi kan Yang stick-stick itu Dia akan membentuk sebuah dome Terus dia Bertanya lagi Bisa gak kalo ini tuh Jadi yang flat Nah kalo yang ini terus Dia bentuknya jadi kayak Mirip puzzle gitu Tetris Dan bisa kayak gini Kemudian Dari yang Si puzzle-puzzle ini Dia kayak Coba lagi eksperimen Dia ditumpuk Ada kayak dua ditumpuk kayak gini Terus Di rotate dan Dicopy Copy Terus di mirror gitu Akhirnya Akhirnya Dia Menemukan bahwa Dari Eksperimen itu Bisa membentuk kayak Bentuk pasak Jadi ada yang Masuk gitu Ada Joyn Wood Joyn Setelah itu Dia nanya lagi Dia udah ketemukan Bisa ternyata bisa Dari pengembangan levelworks itu Jadi Joyn Terus Dia menanyakan lagi Bisa gak sih Kalo misalnya Dari Folded structure Folded sheet gitu Terus Ya Ternyata bisa Jadi dari Kayak Kertas yang Dilipet-lipet itu kan Jadi Jadi ada Apa ya Kayak tegangan Kekuatannya itu Itu bisa menjadi Kayak penyangga Dan juga Atapnya ini Nah Selanjutnya Setelah eksperimen Pertanyaan-pertanyaan Dia itu tadi Isinya adalah Apa aja sih Properties Dari Si levelworks ini Dia menemukan Ada dua Properties yaitu Geometrical properties Dan behavioral properties Geometrical properties Ini kayak Yang di parametria tadi Number of sticks Ya jumlahnya bisa ditambah Dan dikurangin Dan minimalnya Berapa Form of sticksnya itu Yang dia bisa Diameter-diameternya itu Measurements Relationships Antara sticksnya Kalo yang behavioral properties Ada Graffiti Curving Curving yang tadi Yang dom itu Spending Yang bisa ternyata Bisa dispend menjadi Flat structure Kemudian Hubungan antara elemen Panjang elemen Dan panjang Spendnya itu Yang saya mau bahas Isu Tentang Role of gravity Jadi kalo Yang pertama Tadi kan itu Pengaruh banget Sama gravity Yang dia Gak bisa Kalo digantung Dia gak bisa Terus Tapi dalam Pengembangannya dia Ada juga Yang dia membuat Dari Slap Apa ya Kain datar Gitu yang ternyata Ini tuh udah Suatu Structure yang Kuat gitu Walaupun digantung Pun bisa gak Berpengaruh dengan Gravitasi Terus Ada juga Yang ini Butuh structure Tapi sebenernya Eh butuh Graffiti Tapi dia juga punya penyangga Penyangganya sendiri Dari situ dia menyimpulkan Bahwa ada Tiga jenis Pengaruh Gravitasi Dalam level work ini Ada jenis-jenis Structure yang Butuh Emang One force dominating Jadi Gravity force tuh Harus Dibutuhkan Dominant dalam Structure tersebut Misalnya ini Jadi memang Harus ada External force Yang besar Untuk Menguatkan Si level worknya ini Yang kedua adalah Balance Opposing force Jadi Yang ini adalah Gravity itu menjadi Penahan Terus Beban Terus yang penahannya ini adalah Si Kolom-kolomnya ini Kemudian ada Yang emang Gak butuh Gravitasi Gravitasi gak mempengaruhi Structure dia Ini form of elements Jadi pertamanya kan Dia bermain dengan Sticks-sticks Yang tiga ini Kemudian dikembang-kembangkan Kemudian selanjutnya Dia Mikir Gimana kalau Sticks-sticks ini tuh Diperluas Area Bebannya itu Gak cuman Di satu titik Tapi diperlebar Jadilah Jadilah dia tuh Yang kayak Basicnya kayak Ditutup kardus itu Karena itu Empat 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 Puzzle Puzzle yang Flat transformation To flat structure Tadi Kemudian dari sini Dia Membang-kembangkan lagi Kayak bisa gak sih Dari sheet-sheetnya ini tuh Dipertebal Jadilah yang System blocknya Isu yang lain Isu yang lain adalah Soal enclosure Kalau yang pertama ini Yang stick-sticks kan Gak ada yang Menaungi Area di bawahnya Jadi kayak Dia mulai mikir Bisa gak sih Ini tuh diterapkan di Arsitektur Kayak gitu Gimana enclosurenya Kalau yang ini kan Gak bisa Kemudian dia Ngembangin lagi Yang bentuk Kayak gini Itu bisa enclosure Ada semacam Menjadi atap gitu Terus yang terakhir Dia membuat Box yang terdiri Dari 8 Jadi ini Satu bidang Satu bidang Satu bidang Sudut-sudutnya itu Satu bidang yang Saling terkait Satu sama lain Jadi dia membentuk Sebuah ruangan Yang full enclosure Nah Setelah dia Eksperimen sendiri Studinya dia itu Dia mulai Kayak Mengajak Murid-muridnya Buat Belajar bareng Tentang si level box ini Dia sebenarnya Intentionnya tuh To work with students Not to tell them What I have done Jadi dia gak mau Cuman gak ngasih tau Level box itu Kayak gini Dia pengen Murid-muridnya tuh Kayak Nemuin sendiri Level box itu kayak apa Terus observasi sendiri Kayak Murid-muridnya tuh Beneran eksperimen sendiri Bukan dia Yang ngasih tauin With this I also suggest A way of studying Yang pertama itu Di Chinese University of Hong Kong Dengan title Issues in Architectural Theory and Design Lever BIM Structure Jadi pertamanya Masih yang BIM pake Stick-stick itu Ini logbook yang dibuat Sama muridnya Just this with V2 Kemudian dia Mengembangkan lagi Workshop level work itu Di Singin Secondary School Dia pertamanya Mempresentasikan study level worknya itu Di murid-murid Singin Secondary School Kemudian dia membentuk Workshop Exhibition Coba membuat sendiri Level work Kemudian yang selanjutnya Adalah di China Academy of Art Hamzou Ini juga sama dia Sebenernya Prinsipnya dia Menstimulasi Biar murid-murid itu Menemukan sendiri Si level work itu Kayak gimana Eksperimen sendiri Jadi Pertamanya adalah Prinsipenya Terus Exploration dari Pertanyaan-pertanyaannya Sama stepnya Kayak yang dia lakuin gitu Kemudian development Kayak mengembangkan Dari pertanyaan-pertanyaan itu Bisa gak Ada pengembangan Bentuk-bentuk yang lain Sebenernya mungkin dia pengen Ada temuan-teman lain Yang ditemukan oleh Murid-muridnya itu Gak cuma terbatas di dia aja Yang terakhir adalah Sud East University Nanjing Sama dia Principal Exploration Tapi Ada juga Investigation itu Jadi Dia Memasukkan Isu-isu Yang tadi Dia bahas Kemudian setelah dari workshop itu Dia membuat Pameran Ideanya itu Ada tiga jenis Yang Tiga jenis structure Yang dipamerkan Small structure To be looked at Structure To be played with Dan Material To explain Isu Ini yang eksperimennya Di Hongkong Kebanyakan adalah Small-small-small structure Nah Yang di Hongzoo ini Mulai Berkembang Banyak structure-structure Dengan bentuk-bentuk Yang lebih besar Dan Banyak yang Ada yang flat structure Ada juga yang Stix Nah ini dia Pertamanya Ada yang Stix Terus Yang kayak puzzle Yang Bentuknya kayak Shit Ke semua structure itu Mau kan Berkembang Berakumulasi Tidak hanya Jumlahnya Tapi range Dan tipenya Dari small structure To look at To bigger structure Per face Sampai View structure Forming space Tidak Yang di teman Ini Nah itu tadi ya Ilmu udah jelasin tentang Tahap demi tahap Si researchnya Si Vito Si Vito tadi Ini sekarang saya mau Flashback kebelakang lagi Ini Appendixnya itu Inspirasi Yang jadi inspirasi Dan referensinya Si Vito Untuk Research-researchnya dia Jadi emang berdua banget Ada traditional architecture Yang emang udah narapin Sistem si Leverwork ini Yang pertama itu ada Japanese joint Jadi Di Bangunan-bangunan Jepang itu Emang udah kenal istilah Isuka-sugi Itu yang gambar kiri Jadi mereka emang Gak pake konektor Jadi emang pake Apa tadi namanya Pasak Gitu Jadi itu Dua kayu itu Identik Bentuk pasaknya juga sama Tapi kalo digabungnya Itu klop Jadi mereka tuh Satu sama lain Menahan beban Beban Literalnya itu Eh Beban lateralnya Terus Yang pertama pasak Terus yang kedua Frame of wood Nah frame of wood ini Jointnya tuh Yang kalo bahasa Indonesia Itu ya Apa ya Jantan betina kali ya Mortis antenna nya itu Mortis antenna Nah kalo Yang gambar nomor Satu paling kanan itu kan Ketemunya tuh Di masing-masing ujung Nah terus dia Ada lagi cara Biar kita bisa pake Beam yang lebih pendek Jadi dipertemukannya itu Nggak di ujung Tapi di tengah-tengah Atau Lebih mundur lagi gitu Jadi Saya dan Irma Emang udah ukur sih Jadi kalo misalnya kita pake Cara yang Tengah Yang nomor dua Atau nomor tiga itu Dengan beam yang lebih pendek Kita bisa menghasilkan Coverage area yang sama Jadi itu kan Yang gambar pertama nih Misalkan Asumsi empat Gunain Panjang beam yang empat Itu yang ada di gambar kotak-kotak ya Untuk meng-cover suatu area yang 16 meter persegi Itu harus gunain Empat kali empat Span Nah tapi kalo misalnya Kita joinnya di tengah Itu gambar yang tengah itu Dengan Beam yang 2,9 aja Kita udah bisa menghasilkan Coverage area yang 16 meter persegi juga gitu Nah ini kalo dikaji-kaji lagi Ini sih saya dapetnya Dari buku Yang jadi referensinya Si Vito juga Jadi sebenernya Dari jaman Neolithic Dueling Itu juga udah ada nih Yang tumpang tindih beam Kayak ini Cuman saya masih Bertanya-tanya Tapi kayaknya ini mungkin Bukan leopard work ya Soalnya ada Dinding apa sih Ada kolom tengah Yang jadi penyangga Si beam yang kiri kanan itu gitu Nah kalo yang indian ini Kayaknya iya termasuk Soalnya Ingat kan tenda-tenda indian Kalo di film-film gitu Itu kayak cuman Stik-stik kayu Yang disusun terus Ketemu di tengah Jadi mereka semuanya Posisinya sama Mutual Super to each other Gak ada yang lebih Atas Gak ada yang lebih bawah Jadi mereka semuanya kayak Setara gitu Nah terus Chinese Roof Nah ini di buku itu Dimasukin sih Sama Vito Bertin Katanya yang Eng itu tuh Termasuk Menggunakan prinsip lever Cuman kita masih Bertanya-tanya Ini Dia sih bilangnya Eng-nya doang Cuman Kalo secara keseluruhan Sistem atap Cina ini Ada level-levelnya itu Ada hirarkinya Padahal kan dia bilang sendiri Kalo lever work itu Gak boleh ada hirarki Jadi semua itu Mutuali kan Nah kalo disini tuh Ada level-levelnya gitu Jadi kayak Eng Ditaruh diatas gong Baru gong ditahan sama Do Baru nanti Berulang-ulang Gitu-gitu teruskan Gambar yang kiri bawah Nah itu kita juga Ya kayaknya seru Untuk diriskusin Kenapa dia bisa Masukin Eng ini Sebagai Referensi dia terhadap Lever work Nah yang selanjutnya ini Japanese Latest Nah ini bikin kayak Semacam anyaman Tapi yang Stabil gitu Jadi pertama-pertama Mereka bikin Kan anyaman itu Kan harusnya Masuk keluar Masuk keluar Tapi kan kayak Gak possible untuk Untuk kayu Gitu Karena dia gak lentur Jadi pertamanya Mereka nubangin Setengah Dari beam itu Untuk Bisa di overlap-in Sama beam yang lain Tapi kan kalo setengah Pas di overlap Kan masuk Jadinya kan Jadinya Jadinya strateginya Adalah Di cowoknya itu Gak nyampe setengah Tapi sepertiga Jadi cuma sepertiga Yang masuk Dua pertigiannya Masih keluar Jadi masih dapet Kayak kesan anyaman gitu Dan Karena masuk kan Jadinya itu menjaga Menjaga stabilitasnya juga Gitu kan Terus Nah ini Darah Inbu Bridge Kalo diperhati-perhatiin Ini tuh Yang alas Si bawahnya ini tuh Tumpang tinggi Dari si kayu Dia mirip sih Sama ini Sama gambarnya Si Da Vinci Jadi Si Archnya itu Dibentuknya Dari si Silang-menyilang Antar kayu tadi itu Ini juga Beberapa Sketsal Leonardo Da Vinci Jadi sebut Dari jaman dahulu Emang ini udah Mulai di Di Study Nah ini Atap Atap ini Termasuk Leverward Karena kan Hexagonnya ini Bukan Hexagon Dibikin Terus Sudut-sudut hexagonnya Disupport sama kolom yang berbeda Enggak Tapi hexagon ini Emang dibentuk oleh kolom itu sendiri Jadi Mereka saling ketemu Saling dorong Sampai Membentuk hexagon itu Gitu Nah Lamela Ruf ini juga Hmm Masih Perlu di Dikaji lagi Oke Kita aja Sekian Thank you Ada yang mau menanggapi dulu Jadi Jadi service gitu ya Selama Tadi Selama ini Aku keingetnya Game itu Game yang tangga Yang gak ada habisnya Hehehehe I'm most interested in Kalo Ini kan sepertinya Sebenernya Kepangan ya Sama aja Kepangan ya Bener kan Kanyaman Jadi Sebenernya Apa yang terjadi Kalo It's really Distance Cuman Play of distance Antara ini Dengan Distance Jauh seperti ini Ini Dia Meng-create Something yang Curvenya Lebih Less drastic Whereas Whereas If it's If it's Super close Becomes pointy Jadi Star So I mean That's interesting So Really The thickness Of these guys Versus Okay Kalo 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 Ini Di Jauh-jauh Ya Jadinya Keren Tapi Sebeda Kalo Ini Lewat Tentu 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 Bertang Tentu 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 Temen Tentu terdiri dari pertama yang 4 dulu ya 4 4 batang ya yang ini mungkin kalau yang udah dapat kedotan bisa sambil ngetes-ngetes juga jadi tadi Andre sempat cerita misalnya dia semakin di deketin jadi space di bawahnya itu juga yang terbentuk bisa jadi semakin tinggi gitu kan ya terus ketebalan si batang juga tadi kan berpengaruh juga terus ketika dia semakin jauh kan semakin datar keren aja sih kayak baru kepikiran juga soal struktur yang kayak gini cuman gue bingung yang cara dia masang yang dom itu loh kalau kayak kita masang sendiri aja kayak susah gitu loh mau ngabung-gabungin sama yang lain jadi gue agak penasaran sama yang itu gimana caranya bisa masang kayak gitu mungkin pake di sangga-sangga dulu gitu kali ya atau gimana ada tekniknya pasti cuman pingin tau aja sih 10 kali coba pasti bisa iya cuman pingin tau aja gimana cara bikinnya oh actually that's a good conversation gimana caranya coba kita pikirnya mau bikin sekarang no 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 actually tunggu 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 mungkin itu something yang kayak mungkin itu something yang simple gitu loh itu part di kanan, part di kiri lalu diangkat bersama-sama kan terus gitu kan akhirnya nyambung kan jadi muncul akhirnya gitu kan so it's not like oke kita mencoba terus bangunin satu-satu-satu gak akan jadi gitu loh ya kan bener gak sih jadi jadi gak tau gak tau gak tau ini coba gimana ini ada sih dia cerita pas di Hong Kong itu kalau yang disini yang secondary school dia bikin kayak gini building a dome jadi dia literally making a dome kalau yang disitu dia bikin kayak pasak gitu bukan cuman stick-stick pertamanya dipegang itu kan yang atasnya dome ini gimana sih ngerjain mulai dari mana iya mulai dari mana sampai ke atasnya oke 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 kalau itu kan gak betul kalau ini seperti apa ya nah itu harus kita cari tau ya oke next ayo elena tambahan komens tadi baru ini itu mau pertanyaan bukan komentar kan udah keren banget habis itu poinnya apalagi tapi banyak banyak pertanyaan sih kak sebenernya kayak pengen tau harus dicoba sendiri sih ya keren aja sih gak pernah kepikiran mau bikin kayak gitu mungkin bisa diterapin buat proyek-proyek kontrol tadi anunya siapa karyanya siapa siapa jadi ini saya bikin gini aja ya cukup ternyata bisa ya membentuk ruang di bawahnya yang mungkin selama ini kita gak kepikiran tanpa ada struktur yang konvensional kolom balok itu tapi dengan struktur yang ini saling terjalin ini bisa berdiri saya rasa ini ya sebuah ya sebuah terobosan ya mestinya di arsitektur tradisional kita sebenarnya yang sama-sama dari kayu idenya jadi ya mungkin yang disana itu di eksplorasi gitu kan sedangkan kita selama ini ya masih ya cuma masih dalam taruh oh kita punya tapi masih belum kita eksplorasi kalau baca di bukunya Pak Yuswati Salia juga ada yang di daerah Maluku kalau gak salah ini rumit banget struktur kayu tapi sambungan-sambungannya itu rumit sekali di dalam ada pasak-pasak kecil gitu mungkin sekarang orang disana sudah gak bisa buat lagi jadi itu habis dari struktur kayu yang kayak pasal gitu yang kemudian dibongkar lalu dipelajari tapi anak tujuhnya yang bikin itu sudah gak ada lagi yang bisa bikin sudah sudah apa generasinya sudah hilang gitu jadi pengetahuan-pengetahuan jadi kalau ini kita juga bisa mengeksplor dari yang yang punya kita pasti juga lebih menarik pertama tadi saya juga apa ini ternyata nyoba kaget juga padahal selama ini kita ya sering berkutat dengan setik sedotan tapi gak pernah kepikiran itu saya komentar dari saya terima kasih kaget sih terlihatnya yang dibahas hal-hal kayak gini sebenarnya tadi iseng aja penasaran sih jadinya buat hal-hal kayak gini sebenarnya udah banyak dilihat juga kalau sempat tertarik juga kalau lihat kayak bangunan-bangunan Cina yang tadi tuh yang saling tumpang tinggi mungkin salah satu arsitek yang sering pakai hal-hal kayak gini kalau kayak Ngokuma itu pakai sistem ini bukan sih kan banyak tuh dia kayak mungkin kayu-kayu yang segala macem itu itu dari dulu sebenarnya penasaran gitu mungkin step awal buat pembelajarinnya ini bisa mulai dari simple hal-hal yang simple kayak gini kayak kaget juga tadi pas liat kok tiba-tiba lihat disini ini ada dom yang gak pakai sambungan cuma ditaruh-taruh bisa jadi dom asik sih menyesal gak lateng terlambat? menyesal bercanda-bercanda saya berjanji gak menyesal gimana ya? saya kan terlambat jadi pas masuk pas melihat slide terakhir itu yang tentang BIM itu sangat interesting menurut saya soalnya biasanya konvensional BIM itu misalnya dapat empat reach-nya empat tapi kalau di twist itu jadi bisa space-nya itu dapat banget nah yang saya ingin tahu banget itu gimana sih hal-hal kayak gitu bisa diaplikasikan ke dalam kayak project atau ke dalam suatu instalasi yang benar-benar bisa terhitung dengan baik dan itu gak akan runtuh gitu loh jadi kita bisa tahu itu structure-nya itu bisa untuk menopang hal-hal yang ditopang dia gitu itu sih yang saya sangat ingin tahu gitu terus untuk overall itu banyak masih banyak yang bisa dieksplorasi dan masih banyak banget yang saya mungkin saya gak tahu itu ada dari zaman da Vinci aja udah ada konsep-konsep seperti itu cuman kita gak pernah tahu hal itu ada gitu dan kita gak mengelaborasi sampai sana gitu itu sih kira-kira komen saya oke selamat menikmati